nama Nudianto mahasiswa dari Polding yang sedang magang di rumah pintar BTCB nah biasanya Sandy mengisi laptop di komputer, nah pada kalah ini di rumah pintar kertas kita akan share, ya di atas sharing aja sih bukan share timur dan sebagainya cuman saling share sharing aja kalau kita akan scan dan sebagainya nah jadi kini langsung tersekin aja biar gak bingung jadi learning by bingung aja sih soalnya KineMaster ini sebuah aplikasi video di smartphone ibu-ibu semuanya dan bapak-bapak semuanya yang dapat membantu kinerja video cepat dan sebagainya KineMaster bisa nah selain KineMaster aplikasi edit video itu ada lumayan banyak ya bapak-bapak ibu semuanya mulai dari Insure terus KineMaster yang Sandy pakai atau enggak PowerDirector nah biasanya Sandy tuh pakainya tiga aplikasi itu cuman kita berdasarkan satu aja jadi jadi ada beberapa pertemuan kenapa Sandy bisa satu-satu aplikasi video ataupun aplikasi edit foto dan sebagainya karena kan tiap orang beda-beda ya maksudnya feelnya aku lebih suka sama aplikasi KineMaster nih karena efek dan sebagainya lebih suka KineMaster misalnya kalau ada misalnya yang B orang C B aku sih lebih suka yang simple-simple kayak PowerDirector dan sebagainya jadi Sandy pengennya bahas semuanya jadi biar teman-teman semuanya tinggal nyoba atau sukanya yang mana jadi gitu nah pertama-tama yang ibu-ibu atau bapak-bapak lakukan download dulu KineMaster di Playstore nah kalau misalnya kalau Sandy biasanya download KineMaster tuh di Google karena untuk di Playstore sendiri untuk di suaranya hilang oh iya ke mute tadi sama host jadi biasanya kalau kalau Sandy biasanya download KineMaster itu di Google teman-teman semuanya nah untuk kenapa nggak di Playstore karena kalau Sandy kalau di Playstore itu si efek atau dan sebagainya terbatas kayak si transisinya dan sebagainya terbatas nah biasanya si Sandy downloadnya di Google jadi keywordnya tuh biasanya KineMaster Pro mode APK Worldpack biasanya 2020 dan sebagainya nah jadi lebih apa ya lebih variasi aja sih efek-efeknya transisi dan sebagainya kecuali kalau misalnya tergantung penggunaan juga maksudnya penggunaan ngedit videonya tuh hard banget apakah cuman iseng-iseng doang dan sebagainya kalau cuman iseng-iseng doang dan sebagainya cukup kita setelah jatuh kalau misalnya ngeditnya sering dan sebagainya dan males harus ngedit di laptop karena ngedit video itu emang apa ya harus detil teliti dan sebagainya nah biasanya kalau Sandy di HP di KineMaster yang dari Google waktu lama-lama kalau misalnya ibu-ibu atau teman-teman semuanya udah download langsung aja ke aplikasinya nah aplikasinya tuh logonya yang itu ya KineMaster aplikasinya tuh yang yang ini di-share content aja Mas Sandy apa gimana Kak di-share content oh kalau di-share di HP itu kadang nge-like kalau misalnya di-share di HP jadi makannya Sandy biar langsung aja dua HP gini kecuali kalau misalnya di-share di laptop agar di HP pernah nyobain nge-like-nge-like gitu jadi bakal nge-hambat aja sih kalau Kak Sandy mending langsung di-share di laptop mau nanya berarti ini di laptop bisa ya kalau di laptop kurang tahu sih Bu soalnya kalau di laptop itu beda lagi aplikasinya oh begitu oke oke berarti ini emang khusus untuk handphone ya Android ya iya untuk handphone smartphone biar enak sih kalau Sandy ngeditnya bisa juga di laptop kalau di laptop itu beda lagi kalau di laptop itu ada ada Filmora Filmora Sony Vegas sama ada Premiere ya ada Premiere oke oke makasih biasanya Sandy langsung kalau udah download Ken Master penampilan awalnya kayak gini nah biasanya ini hasil-hasilnya nah kalau misalnya mau bikin video baru dan sebagainya tinggal klik yang tambah nah disini ada beberapa rasio yang mau digunakan tinggal disesuaiin aja mau digunain mau digunain peruntukannya untuk apa contoh misalnya kalau yang 9 per 16 ini cocoknya buat snapgram atau story WA dan sebagainya kalau misalnya laptop ini lebih cocok untuk frame Instagram dan sebagainya nah kalau yang ini lebih ke video trailer dan sebagainya jadi ini bisa bisa semuanya sih kalau ini biasanya Sandy pakai ini aja yang bisa dipakai untuk semuanya jadi tergantung juga lihat juga hasil videonya potret ke atau landscape kalau kata Sandy nah ini penampilan awal si kain master disini ada media ada lapisan ada audio ada suara ini di kalau di belah sini itu fitur-fiturnya kayak ada save video dan sebagainya kalau di fitur-fitur sini kayak di kembali lagi di undo atau dan sebagainya nah pertama-tama cari dulu aja video yang mau di edit atau disatu-satuin karena kan kita butuh ngedit cepat dan sebagainya jadi pilihlah video yang mau disatu-satuin atau dan kalau tips dari Sandy biasanya kalau Sandy itu ikutin kan pasti ada suara musiknya ya biar gak hambar dan sebagainya nah kalau tips dari Sandy biasanya Sandy itu ngikutin video itu ngikutin musik jadi biar part-partnya itu pindah-pindahnya itu enak contoh misalnya kita ambil dulu si video yang mau di edit nah caranya klik si media media ini nah nanti ada muncul video-videonya atau foto-fotonya yang mau di edit dan sebagainya nah contoh Sandy mau klik edit whatsapp video nah disini ada video-videonya Sandy mau ngedit misalnya pemandangan-pemandangan nah tinggal ambil-ambil aja video-videonya ini oke aja misalnya satu dulu aja ini si video misalnya play dulu nah ini kan ada suaranya ada sebagainya cara untuk mati kalau misalnya kan kita mau pakai musik pakai pecat yang audio ambil lagunya bebas lagunya mau apa biasanya Sandy ambilnya musik-musik yang gak ada liriknya biasanya Sandy pakai NCS kalau di youtube no copyright sound ambil misalnya lagunya ini deh nah udah masuk ntar kalau di play kayak gitu cuman gimana sih cara ngilangin suara si videonya cara ngilangin suara di videonya tinggal klik videonya nah terus pencet pencet suara ini ngilangin suara videonya ya biar gak tabrakan udah itu mute aja sih suaranya di mute jadi bersih gitu tinggal suara musiknya doang nah udah gitu misalnya untuk gimana sih cara potong-potong gambar kalau cara memotong video atau memotong video misalnya oh ini jelek dan sebagainya misalnya cari dulu partnya yang mana yang mau dipotong nah misalnya sendiri mau potong ini tinggal klik lagi si video terus turun ke bawah ini nih angkat klik yang yang gunting terus potongnya tadi tuh mau potong ke kanan kan karena yang kanan gak dipakai cuma yang kiri doang yang kanan kan masih banyak tuh kesana gak dipakai jadi pangkas ke kanan tapi kalau misalnya mau potong bagi dua karena dua-duanya masih berguna cuma pengen dipisah aja potongnya bagi playhead bagi di playhead cuma kalau karena sendi yang kanannya gak kepakai mending jadi dibuang kanannya jadi dibuang yang kanan jadi cuma satu doang nah sendi langsung masukin video lagi media lagi sama kayak tadi whatsapp video lagi selamat menikmati suaranya sini gak kedengeran oh di mute lagi di mute lagi Kak ke mute lagi kayaknya oke 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 iya 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 nah kayak gini aja nah sama kayak tadi pilih videonya yang yang kira-kira udah bagus dan sebagainya cuman kalau kelemahannya di HP itu gak ada efek stabilizernya yang yang saya ditahu jadi kan kalau misalnya kayak di formora dan sebagainya kan ada efek stabilizer ngestabilin video dan sebagainya cuman kalau di HP HP itu belum ada makannya dimaksimalin tuh di pas nge-shoot videonya ya jadi bener-bener harus stabil tangannya dan sebagainya jadi gitu misalnya videonya misalnya ini sama dimatiin lagi suaranya karena yang dipakai karena kan jatuhnya Sandy mau bikin film dokumenter atau enggak video dokumenter tinggal di-play lagi nah nge-shootnya juga biasanya kayak gitu kalau Sandy ya kalau Sandy ya biasanya nge-shootnya sebelum ke intinya biasanya kalau Sandy nge-shoot dulu si sekitarnya misalnya kayak daun-daunnya biar bagus juga atau enggak si perjalanannya dan sebagainya nah maksudnya kata Sandy di awal Sandy biasanya si videotope ngikutin musiknya jadi pindah-pindahnya itu bagus daripada takut daripada ngasal misalnya itu langsung pindah jadi pas musiknya jadi enak gitu dilihatnya jadi nyambung sama musik si videonya jadi kan biasanya orang-orang tuh suka enggak nyambung sama musik jadi pas lagi gimana videonya gimana jadi disesuaikan juga misalnya si musik itu harus nyambung sama videonya kegiatannya lagi ngapain dan sebagainya misalnya ini kan dokumenter ini potong yang ininya segini nah ini sama matiin aja suaranya pokoknya matiin aja suaranya kalau bisa enggak pakai ya nah ini fungsinya apa sih yang tengah-tengah ke gini di tengah-tengah yang bulat-bulat gini yang kotak-kotak ke gini nah fungsinya ini tuh transisi ibu-ibu bapak-bapak semuanya nah transisinya ada banyak dan bagus-bagus juga cuman kalau Sandy biasanya yang simple-simple aja karena kan ini juga videonya dokumenter ya enggak video kreatif yang harus transisinya muter-muter tiktok dan sebagainya biasanya close-in di sitem putih aja cross-pad cuman banyak juga transisinya yang lain nah kayak gitu biar transisi tuh perpindahan antara video satu ke dua jadi transisi daripada ini yang di transisi coba Sandy lihatin dulu jadi seperti ini kalau misalnya transisi nah transisi seperti itu kalau misalnya enggak ada transisi jadi langsung pindah itu langsung pindah gitu jadi kalau transisi itu untuk biar mulus aja perpindahan video satu ke duanya nah misalnya ada juga banyak transisi-transisi yang lainnya contohnya Lumifed atau bisa juga kayak gini cuman keramean sih kalau kata Sandy bisa juga kayak gitu dan sebagainya jadi pokoknya yang yang di tengah-tengah video satu dan dua dan sebagainya transisi bibu semuanya atau bapak-bapak semuanya nah untuk transisi itu biasanya kalau yang gratis yang di playstore itu disediakannya cuman dikit teman-teman semuanya nah makanya kenapa balik lagi kalau Sandy downloadnya di playstore jadi lumayan banyak variasi transisi dan sebagainya langsung ganti misalnya Sandy potong karena Sandy ngikutin suara suara musik ambil lagi misalnya videonya ambil lagi misalnya videonya ambil lagi misalnya videonya segini deh jadi biasanya video-video gini itu dilakukan setelah acara jadi kalau Sandy ini after movie kalau misalnya di kampus-kampus dan sebagainya jadi dokumentasi di akhir acara biar untuk dipublikasikan ini kayak gini tapi untuk produk dan sebagainya kurang lebih kayak gini juga cara-caranya ya kayak suaranya dimatikan musiknya pemilihan musik dan sebagainya nah diusahain tuh karena si aplikasinya nggak ada efek stabilizer jadi usahain kalau kata Sandy carilah HP yang udah ada stabilizernya misalnya kayak Samsung udah ada stabilizer atau nggak HP-HP sekarang juga udah kebanyakan yang stabilizer udah ada efek stabilizernya misalnya terus aja sampai akhir karena kan kalau si apa ya video beda kalau video aman desain foto atau edit foto dan sebagainya kalau video tuh lebih detail satu-satu misalnya oh ini jelek atau kurang dan sebagainya dikat lagi dikat lagi jadi biasanya mengedit video sama mengedit foto tuh lebih lama mengedit video karena bener-bener harus dicari dulu videonya yang pas terus si pemilihan suara dan sebagainya misalnya masuk-masuk terus aja sampai akhir misalnya ini suaranya dimatikan lagi sama dan sebagainya misalnya nah ini juga banyak sih ininya fitur-fiturnya yang dijelasin misalnya kayak kontrol kolok klik gratis mak udah kayak ini udah kayak transisi juga cuman ada di dalamnya jadi gak worth it sekelosian di untuk after movie ya jadi gak cocok sih kalau kata CD kalau pakai clip grafis nah kalau kontrol kecepatan kalau misalnya si videonya kelamaan bisa dipercepat misalnya video misalnya kita video butuh cuma 1 menit nah ini lebih ini 1 menit 30 detik nah kira-kira misalnya ada yang ada part yang gak penting dipercepat dan sebagainya bisa kayak gitu cuman ya kontrol kecepatan balik lagi aja gimana butuhnya misalnya kalau butuh 1 menit dan dan si videonya ada yang gak penting gak penting amat mending dicepatin dan sebagainya nah kalau membalik tinggal diputar doang si videonya jadi kebalik nah di kain master juga ada filter warna jadi kayak color grading kalau misalnya di filmora sony vegas dan premiere biasanya cuman ya gini gak terlalu banyak lah kan kalau misalnya di laptop bisa kita setting-setting jadi lebih berwarna aja sih gak polos gak natural misalnya kayak gini dan sebagainya ini color grading bedanya yang udah yang biasa sama color grading cuman ini apa aja apa aja kita lanjut ke video lain pokoknya cari aja polosendis sih biasanya videonya dari awal sampai akhir itu ngejajar gitu biar ngurut di videonya bisa juga ngacak cuman polosendis biar enak aja biar ngurut misalnya oh ini dari perjalanan dari mulai misalnya tanda tangan dan sebagainya jadi ngurut misalnya ini jangan lupa dimatiin soalnya di sini lagi karena di ikutin suara ya karena di ikutin musik biar pas part-part musiknya masuk masuk ke dalam ini ini dimatiin kalau misalnya dari awal dimulai dari awal lagi di sini jadi ikutin musiknya jadi nyatu di sini saya lanjut lagi Oh ya untuk teks untuk teks misalnya di awal-awal klik lapisan terus tinggal pencet teks tinggal tulis teks aja misalnya boot apa namanya mempunyai misalnya program nah aku misalnya nah phone-nya pun bisa diganti-ganti pilih aja yang sesuai misalnya mau ke gimana bahwa satu-satu aja nah disini pun ada bisa warna-warnanya mau merah atau sebagainya tapi kalau saya bisa beli aja nah disini ada animasi masuk animasi keseluruhan dan animasi keluar nah ini gunanya untuk transisinya si tulisan ini contoh misalnya animasi masuk saya diambil biasanya saya diambil yang memudar aja nah jadi gitu nah jadi seperti ini nah sama animasi keluar juga memudar juga misalnya kita pilih dulu nah gitu jadi usahain depan belakang sama itu untuk klon nah cara nambahin misalnya butuh logo dan sebagainya klik juga lapisan nah ambil yang media carilah logo yang dibutuhkan ini teman bentar saya mau cari logonya ada nggak ya logo bentar ya cari logo dulu contoh lah ini logonya misalnya nah misalnya ini logonya tinggal bisa diperbesar bisa dikecilin jadi tinggal tarik ujungnya aja ini besar kecilnya tarik aja ujungnya nah tinggal tempel ke atau nggak bebas mau disimpen dimana aja di pojok kiri atau kanan ini simpen di pojok kiri contoh aja lah ini logonya misalnya logo acara kita karena lupa nge-nya nah sama si si logo dan sebagainya ada animasi masuk dan sebagainya jadi tinggal samain aja memudar aja sih memudar belakangnya juga atau animasi luarnya juga memudar gitu masuk misalnya nah kalau misalnya si logonya mau ada sepanjang video tinggal ditarik aja yang bagian logo sampai akhir nah jadi bakal ada terus jadi ada logonya nah seperti itu terima kasih terima kasih Jadi pokonya Pokoknya bisa dipotong juga misalnya yang 10 detik itu. Cuman dilihat juga Pak ada suara ngomongnya atau enggak. Jadi dicocok-cocokin misalnya ini jadi ada suara ngomongnya aja deh. Misalnya ada suara ngomongnya. Oh iya, begini. Nah. Bentar ini suara musiknya dimatikan dulu. Suara ngomongnya dikedein dulu. Nah. Tinggal kalau misalnya malah jadi aneh, jadi dikurangin aja Pak suaranya. Cuman tinggal diatur-atur aja. Cuman enggak ada fitur otomatis untuk langsung 1 menit-1 menit. Enggak ada Pak. Cuman kita cocokin aja misalnya. Kalau misalnya udah 60 detik, kalau misalnya udah 60 detik terus suara ngomongnya masih bagus, masih kelihatan bagus, gak apa-apa, gitu. Makanya lebih enaknya sih di edit pas masih mentahannya gitu loh Pak. Kalau misalnya video udah jadi 70 detik, mau enggak mau ya tinggal di... Suaranya, mau enggak mau ya dicepetin dan sebagainya. Makanya kalau saran sendiri sih lebih... Lebih baik di detailin atau lebih... Lebih apa ya. Diperhatiin aja sih pas nyedit masih mentahan kayak gini nih. Misalnya ada video yang enggak penting atau enggak guna. Misalnya footage. Footage sudah guna. Misalnya. Oh, mending dihapus aja dah. Sambil dilatihin juga nih waktunya udah 1 menit 08. Jadi saya dipotong lagi aja sampai 1 menit 58 detik gitu. Jadi enggak ada fitur otomatis. Paling sama Pak Bambang di... Petak-atik lagi gitu. Dan saran saya... Lebih didetailin aja atau lebih diperhatiin lagi aja pas nyedit mentahan kayak gini. Dan cocokin udah 1 menit belum ya. Seperti itu Pak. Ya, betul Pak. Dikuranginnya pas lagi nyedit manual. Daripada pas udah jadi misalnya... Udah jadi videonya bagus banget. Cuman kelebihan 7... Berarti kan sayang ya. Jadi mendinginnya manual aja aja. Karena biasanya bisa juga ini jadi keset gitu. Jadi enggak harus ngedit lagi. Dikulang. Jadi tinggal klik aja si videonya. Edit lagi gitu. Dan jangan sampai si video di galeri ibu bapak-bapak semuanya jangan dihapus. Biar masih bisa diedit lagi. Di mentahannya ini. Jadi kalau misalnya ngeditnya belum selesai terus bosen gitu kan. Misalnya karena di depan editing dan sebagainya. Misalnya mau buka Instagram 2 atau WA 2 sebentar dan sebagainya. Nggak bakal ilang kok Pak. Nggak bakal ilang dari awal lagi ngedit dan sebagainya. Jadi udah ada kesek otomatis. Asalkan si video mentahan yang dari jaleri jangan dihapus. Jadi tinggal klik lagi aja edit videonya. Masuk lagi. Sini mulai lagi. Mungkin suaranya dengar. Nyalain lagi suaranya. Cuman si transisi ini. Transisi biasanya kalau si Andy lebih ke yang biasa aja. Yang klasik aja. Yang gitu aja. Kalau efek ini lebih ke si videonya jadi berefek. Misalnya klik lapisan. Klik efek. Klik kromatik. Nah jadi si videonya berefek gitu. Tinggal disesuaiin aja misalnya. Semuanya atau kayak gimana. Jadi efeknya tuh. Cuman si Andy jarang pake sih. Biasanya kalau efek kayak ginian. Untuk. Cara ngehapusnya. Tinggal klik. Apa yang objeknya mau dihapus. Misalnya ini yang karena efeknya si Andy gak suka. Klik efeknya. Terus pincet hapus. Efek tuh biasanya lebih. Dipake ngedit-ngedit. Yang kreatif-kreatif gitu. Yang lebih ke animasi gitu dan sebagainya. Cuman. Kalau untuk video dokumenter. After movie dan sebagainya. Yang simple-simple aja sih. Asal semua video tuh udah. Udah keurut. Atau misalnya udah. Mencaput semuanya. Kalau si Andy ya. Mencaput seluruh kegiatan semuanya. Misalnya gini. Cuman kalau si Andy ini mau di upload di Youtube. Jadi. Lebih bebas videonya. Nah. Yang menjadikan tangan tuh. Kalau misalnya menge-nge-nge. Untuk Instagram. Kan. Cuman untuk satu menit doang ya. Bisa juga sih lebih. Paling ntar jatuhnya masuk ke. IG. IG. IG live. Biasanya lebih asik ngedit. Video yang bebas gitu sih. Dibanding misalnya. Untuk Instagram. Karena kalau Instagram. Biasanya sending ngeditnya. Yang. Part-part. Yang penting aja sih. Nggak kayak yang sekarang. Kayak daun-daun. Kayaknya send di text. Kayaknya. Soalnya dimatikan dulu. Oh ini. Panak-panjaman. Ini yang bapak aja. Gitu aja terus. Karena video tuh. Bener-bener. Bener-bener. Detail. Misalnya ini. Nggak penting. Buang lagi aja. Gitu aja terus. Langsung lanjut lagi, lanjut lagi, lanjut lagi. Biar. Nggak. Ngelotong. 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 Ngelotongnya. Ini suaranya dimatikan lagi. Gitu aja. Biasanya cross ini kan kalian ngikutin musiknya. Jadi biar enak aja. Si videonya jadi nyatu. Terus hanya gitu. Karena kalau bahasa Sundanya mah lek-lek. Lek-lek tuh ya lama. Satu-satu dan sebagainya. Jadi kalau bisa. Kalau untuk video after movie atau dokumenter ya. Harus semuanya tuh mencapup semuanya gitu sih videonya tuh. Jangan sampai ada yang kelewat. Misalnya momen-momen seperti apa dan sebagainya. Dan biasanya kalau untuk nge-shoot video tuh. Kalau Sandy. Lalu sebelum nge-shoot video tuh di-list dulu. Maksudnya apa aja sih yang bakal mau di-shoot dan sebagainya. Daripada misalnya kita tiba-tiba langsung nge-shoot. Jadi nggak ada prepare dulu apa aja yang mau di-shoot. Dan sebagainya. Misalnya foto produk. Misalnya kita ngobrolin foto produk. Misalnya apa aja sih yang mau di-shoot. Misalnya pertama. Misalnya Sandy mau jualan sambal. Biasanya nggak langsung ujuk-ujuk di video produknya kan. Biasanya cara nge-shoot sambalnya kayak gimana dan sebagainya. Jadi biar lama juga dan sebagainya. Nah kalau misalnya untuk video dokumenter dan sebagainya. Ada banyak kan biasanya di-list dulu juga. Misalnya. Ntar tuh bakal ada sambutan. Ntar tuh bakal ada. Misalnya. Management COVID dan sebagainya. Karena sekarang lagi COVID. Terus biasanya ntar narasumber bakal ngomong dan sebagainya. Terus dilihatin juga si pesertanya dan sebagainya. Jadi harus mencakup semuanya gitu loh. Mau foto produk. Mau video dokumenter dan sebagainya. Dan harus jilis. Kalau Sandy ya. Biar. Ntar tuh kalau misalnya tinggal gerak aja. Udah ini. Yang si peserta belum ke-take videonya nih. Misalnya kita langsung ke-take videonya. Oh wawancara narasumber. Wawancara narasumbernya gitu. Jadi daripada ngasal. Ntar bingung. Pas di akhir. Sekarang edit apa ya. Dan sebagainya kan. Bingung. Kalau misalnya kita udah dikonsepin dari awal. Oke jini dan sebagainya. Bakalan lebih lancar aja pas ngediting videonya. Misalnya dilanjut dikit-dikit tadi. Oke. Potong. Bisa lagi di-sendingnya. Nah ya ini terakhir. Ini suaranya dimatikan. Masih kayak gitu. Sebenarnya video tuh tinggal gabung-gabungin doang sih sebenarnya. Nah yang ribetnya itu. Yaitu harus detail. Pertama harus detail. Yang kedua harus ikutin waktu juga. Kalau misalnya untuk Instagram dan sebagainya. Jadi ya itu sih tantangan tersendiri ya. Kalau untuk edit video. Cuman kalau misalnya lama-kelamaan sih bakal asik. Bakal. Kan kalau awal-awal kan lah. Apa sih langsung banget. Banget satu. Terus disamain kayak musiknya. Biar bagus. Biar nyatu dan sebagainya. Cuman kalau misalnya keseringan. Dan. Menjadi hobi ya. Kalau misalnya edit video dan sebagainya. Ya lumayan. Kenapa sih. Kalau kata SEMI sih. Zaman sekarang ya. Harus ada sih masanya basic videografi dan fotografi. Karena. Kalau nyuruh-nyuruh orang. Minta bantuan orang. Kan ribet lagi ya. Harus ngeluarin uang lagi dan sebagainya. Jadi kalau SEMI sih. Mending belajar yang basic-basic sekarang. Karena sekarang tuh digunain banget. Kayak videografi. Misalnya kita mau bikin produk sendiri. Harus di edit videonya. Untuk pemasaran produknya. Daripada harus nyawa orang. Kalau misalnya kita masih UMKM juga. Daripada ribet. Mending kita belajar yang edit video. Sama foto juga sama. Desain juga sama. Jadi itu sih. Bener-bener penting belajar. Foto, video, sama desain. Di zaman sekarang ya. Misalnya udah lah seperti ini. Contoh lah. Contoh lah udah seperti ini. Nah tinggal di. Render. Kalau misalnya bahasa di. Video tuh. Tampilannya bakalan seperti ini. Ini udah yang HD. Si ukurannya. Tinggal di eksplor aja. Nah tinggal di download aja tuh videonya. Biasanya produk itu beres. Biasanya. Nah biasanya. Biasanya kalau udah begitu. Tinggal di cek aja videonya. Tinggal di cekat. Ini untuk mentor ya. Nah ini mau ngasih. Satu. Eh video lagi. Misalnya kalau misalnya kita. Untuk Instagram. Hapus. Info shop. Bentar. Cara hapus ganti background gimana Pak? Maksudnya. Kalau background belakangnya apa. Gimana dulu. Soalnya kan. Kalau background sih gak bisa diganti. Misalnya background belakang. Gimana. Sandy. Masih bingung. Cuman kalau misalnya. Kita mau edit buat Instagram. Atau jualan produk ya. Jualan produk. Misalnya kita punya template-nya. Biasanya pakai yang. 1.1. Nah. Biasanya kalau. Untuk yang video. Klik. Gimana Pak. Bambang. Ini mas. Ini mas. Ya. Gimana kak. Ini mas. Ya gimana Pak. Lihat di YouTube. Itu. Ya. Ganti background. Video. Di Kine Master. Ya. Setelah. Saya install. Kine Master. Saya. Saya cari fitur itu kok. Gak ketemu gitu. Saya yang. Install sekarang ini. Yang itu sih. Yang versi mode. Yang versi mode. Backgroundnya tuh. Backgroundnya tuh. Kayak gimana dulu sih Pak. Maksudnya. Background. Warna hijau. Dan sebagainya. Iya betul. Misalnya kita tadi ya. Backgroundnya. Di. Di belakang kita. Misalnya. Warna hijau gitu kan. Nah. Hijau itu kita. Buang. Nanti misalnya kita. Serasa. Background kita. Di Monas. Atau ada di Borobudu. Oh iya. Oh iya. Biasanya pakai. Green screen dulu sih Pak. Biasanya. Pakai apa? Pakai green screen. Oh gitu. Pakai. Backgroundnya. Jelit screen dulu. Cuman Cindy. Jarang pakai juga sih. Kalau misalnya. Itu kan. Khusus ya. Biasanya untuk. Edit. Misalnya buat Youtube. Atau buat apa ya Pak ya. Iya. Coba. Biasanya. Pakai yang. Pakai latar belakangnya hijau sih Pak. Iya. Cuman. Di Youtube. Yang saya lihat. Latar belakangnya hijau. Iya. Dan. Usahain si. Orangnya tuh. Backgroundnya. Kosong juga sih. Biar nanti tinggal. Ditimpah. Misalnya. Warna. Bentar dulu. Saya lihat. Latar belakangnya. Biasanya di shop dulu sih. Ada. Ada. Tokonya juga ya. Di. Ken Maset tuh. Untuk download dan sebagainya. Katar belakang. Katar dulu ya. Aduh. Tidak. Dulu. cuman kalau yang kalau Sandy biasanya ngedit yang backgroundnya hijau itu di itu sih Pak di Filmora atau enggak di Vegas biasanya ya karena lebih gampang kalau di sini tuh harus benar-benar di ini di otak atik karena kan kalau Sandy penggunaannya untuk di HP karena buatnya dicepet aja ya Pak ya cuman kita cek-cek dulu aja sih biar enak karena sharing kan bareng-bareng dan Masih. Masih. Ini masih. Masih. Ini masih. Biasanya Pak Bambang Ngedit apa gitu Pak? Enggak itu Waktu itu saya Apa namanya Enggak sih saya juga baru-baru belajar Bikin video aja sih Ini karena tugas Anak sekolah nih Jadi Oh iya benar Video gitu Biar lebih menarik gitu ya Maksudnya kadang kan kita Ini backgroundnya gak bagus nih Dimana bisa dihapus Oh iya benar Tapi biasanya Take video-nya tuh di Background polos dulu Pak Udah itu Pasang green screen Udah itu tuh ambil latar warna hijau Cuman sini kan jarang pake ya Yang kayak gituan Kita coba dulu aja Oke oke Gampang-gampang Selanjut aja Iya Mananya Biasanya Benar Apa itu Ini Ini Ada yang sebelumnya pernah Sering pake Kine Master Jual gak Biar kita sharing aja sih Biar enak Atau gak Aplikasi apa Yang bisa kayak gitu Dan sebagainya Biar kita saling sharing Kan disini tujuannya Saling sharing ya Bukannya Bukannya Kayak Apa ya Menggurui dan sebagainya Biar saling sharing aja Ada yang pernah pake gak Ibu-ibu Atau bapak-bapak Semuanya Sebelumnya Kalau foto sih Biasanya Lebih sering Ngedit foto ya Kalau foto sih bisa Cuman Kalau ini Jarang Oke Sekarang Oke Backgroundnya tuh Harus polos dulu sih Paling Maksudnya Si backgroundnya Harus polos dulu Langsung dijalankan Atau gak Dikecelin aja Si videonya Gitu sih Paling Kalau misalnya Diakalinnya ya Cuman Polosnya ini sih Belum Belum Atau gak Jarang sih Maka yang kayak gitu Kalau di hp Jadi paling Nanti aja Next time aja ya Pak ya Dicarinya Atau gak Bisa ini aja Pak Nge Nge-pc aja Personal chat sama Sandy Biar Ntar Sandy cariin Kayak gimana Kayak gimana Gitu ya Pak Nah Terus Oh ya Sekarang dilanjut aja Untuk ini Untuk Instagram Instagram Dan sebagainya Nah Yang pertama-tama Karena kan Sekarang Jualannya Di Instagram Karena Pindah Online ya Mau gak mau Maksudnya Biar menjangkau Lebih banyak juga Alayak Yang mau Membeli produk-produk Kita jadi Ya kita mau gak mau Ya harus di Instagram Di Facebook Dan sebagainya Nah diusahain Template Si feednya IG Karena kita mainnya IG Harus yang samaan Nah Sandy Biasanya Klik dulu media Latarnya diambil Terus klik Yang hitung Panjangin Terus satu menit Jadi si videonya Yang gabung Sama background Nah lanjut Ke yang Videonya dulu Pilih Misalnya Videonya Mau Ini mau jualan Cilok deh Ini mau jualan Cilok Nah Bisa dikecilin Gedein Kecilin aja Dilanjut lagi Lapisan Media Oh iya Bedanya Lapisan Yang media Sama yang media ini Kalau yang media Yang atas Kita gak bisa Ngecilin Atau gedein video Jadi gak bisa Dikecilin Atau gedein videonya Jadi kalau yang Lapisan Yang lapisan Di media ini Bisa Jadi enak Jadi bisa disesuaiin Sebagainya Nah Dilanjut Ambil lagi Lapisan Media Ambil yang Background yang Kolos yang kosong Misalnya karena Di rumah pintar Bakal ada bazar Jadi Nyambung sama Si Fitnya Jadi gitu Jadi Masuk dalam frame Jatuhnya Kayak gitu Kecuali Kalau yang kata tadi Pak Bambang Kalau mau kayak gini Bisa juga Jadi harusnya Dituluh si Background belakangnya Paling Ntar di Di tengah-tengah Atau di frame-nya Bakal ada Video Anaknya Kayak gini Kalau yang disarani Ngedit dulu Di kanva Atau di mana Tinggal Golongin Tengahnya Dan sebagainya Jadi Dalam satu frame Video-nya Kayak gitu ya Sesimpel itu Maksudnya Kalau untuk Follow untuk Instagram Nah Diusah Itu frame-nya Sama aja Satu Jadi Enggak berubah-ubah Misalnya tiap waktu Biar enak juga Seperti itu Sama download Render dan sebagainya Render dan sebagainya Di Tinggal Klik explore Gitu Gitu sih Bapak-bapak Ibu semuanya Ada yang Masih bingung gak Ada yang mau ditanyain Ada yang mau ditanyain Apa Udah padang Untuk After movie Dan sebagainya Ini kan masih Basic banget ya Budak-kantanya Eh Budak-kantanya Budak-kantanya Kain masternya Jadi masih Simple Paling cuman Gabung-gabungin doang Dan sebagainya Mungkin next time Bakal kita bahas Yang lebih Dalam lagi Mengenai Kampanya Oh iya Nah untuk Kain master mode itu Gak ada Gak ada Apa namanya Gak ada update Barunya ya Kaling Eh ada Cuman tapi Gak langsung Otomatis gitu Pak Jadi kan Kalau misalnya Yang di playstore itu Update-nya otomatis ya Nah kalau misalnya Yang mode ini Jadi kita harus download terus Aplikat Download terus versi yang terbarunya Kain master Cuman yang di google Misalnya Sandy download yang Kain master 2019 Ini masih yang 2019 Nah Kalau misalnya Dirasa efek-efeknya Sekarang udah Udah jelek dan sebagainya Sandy download lagi manual Kain master Misalnya di google Yang versi 2020 Gitu Jadi downloadnya manual pak Ada update otomatis Tapi manual Kan kalau di playstore Bedanya otomatis ya Langsung Kalau misalnya Udah saatnya Update ya update Cuman kalau misalnya Karena kita mode Kita downloadnya Atau update-nya manual Download lagi di google Versi aktif baru Di download Di update lagi Gitu sih pak Jadi gak Otomatis Gitu pak Ada yang Mau ditanyain lah juga Mengenai master Dan sebagainya Malunya ini kan Masih simple ya Yang penting itu Kalau kegunaannya Yang penting Ngedit cepat Jadi hp Tapi kalau misalnya Ngeditnya lama Niat dan sebagainya Di Versi berapa Yang bapak itu Udah terbaru sih pak Kalau yang sini ini Lama banget Tahun 2019 Yang 48 13 Ini Itu kalau gak salah Masih 48 12 Dan biasanya Kain master itu Udah di Apa ya Udah di Operat-operat sendiri juga Misalnya sama Orang-orang Jadi punya Jadi contohnya Misalnya Sandy Bikin kain master sendiri Ada Ada efek-efek Tersendiri yang Sandy Jadi ntar Sandy Ngebikin juga Ntar di download Misalnya Bakal ada sih Tampilan-tampilan Bakal beda juga Misalnya Kain master Versinya yang Sandy Kayak gini Ntar bakal ada Kalau ikutin Instagram-nya Sandy Dan sebagainya Ntar bakal warna merah Dan sebagainya Jadi Ada yang Versi Yang apa ya Globalnya Ada yang versi Masing-masing Jadi efeknya pun Masing-masing gitu Di YouTube banyak Misalnya versinya Si YouTube A Versinya si YouTube B Dan sebagainya Gak tahu si Tari Saya gak suruh Gimana Bu Ada yang mau ditanyain lagi Gak Atau Apa gitu Sharing-sharing Mengenai Ada yang pernah Ngedit Kain master Dan sebagainya Atau Ada aplikasi Misalnya Aplikasi edit video lain Yang lebih gampang Menurut-menurut Ibu Bapak-Bapak semuanya Biar kita saling sharing aja sih Masih bingung apa Gimana nih Apa udah Lagi ngerti Atau gak Kalau yang masih bingung Bisa chat handy aja Ibu Bapak-Bapak semuanya Karena kan Kalau disini terbatas ya Cuma sejam Dan sebagainya Untuk bisa di chat Bisa Ngobrol lebih detail Bisa dicariin juga Sama sendi Bisa ya Juga semuanya Bukan saya dicariin Gitu Biasanya Untuk aksesoris Bikin video Bikin Video ya Pak Maka Headset Headset biasa pun Udah bagus Pak Udah jernih Asal Apa namanya Si suaranya Atau Ngerekam suaranya Itu Tempat cepih Dan sebagainya Pake headset Samsung Dan sebagainya Udah Udah worth it juga kok Pak Jadi kalau sendi sih Biasanya memaksimalin aja Alat yang ada Gitu Pak Daripada misalnya kita Terhambat Misalnya karena Oh kita harus ini Bagus Dan sebagainya Kalau sendi gitu ya Jadi sendi maksimalin aja Alat yang ada Maka headset Samsung Atau headset apapun Misalnya headset iPhone Dan sebagainya Udah bagus juga kok Ngerekam suaranya Bakal jernih juga Gitu Pak Nah kalau misalnya Ngetex video Diusahain ya Siang-siang aja Iya kalau misalnya Malam itu Takutnya gelap Dan Kamera HP Gak bakal ini Gak bakal Gak bakal Malah jadi buram Kalau misalnya Gak pakai kamera HP Maka dulu lah Saat luar ruangnya juga Belum kesini Orang deket Dia udah disitu Jadi diusahain Kalau untuk kamera Atau pencahayaan yang alami Ya pot Ya take videonya Siang-siang hari Atau sore hari Pokoknya yang ada mataharinya Dia lebih bagus Terus Suaranya jernih kan Terus si pencahayaannya Pencahayaannya mau kayak gimana Cuman kalau Sandy Biasanya ya take video Jadi siang hari Biar bagus juga warnanya Maksimal Sama si kameranya sih Walaupun kamera HP Coba cari aja misalnya Yang temennya Kameranya yang stabil Dan sebagainya Itu Itu aja sih yang paling penting Biar enak juga Kalau misalnya ngedit Mau photo product Dokumentasi Dan sebagainya Atau enggak Kalau misalnya Untuk tugas Dan sebagainya Beli tripod Juga murah sih Kalau sekarang Tripod Tripod Sekarang 50 ribu ada Dan sebagainya Ada Paling itu Paling itu aja sih Yang Kalau misalnya kita Take videonya Diem ya Mending beli tripod Misalnya kayak tugas Dan sebagainya Daripada harus dipegangin Lama Misalnya sampai 1 menit Lebih dan sebagainya Belum lagi salah-salahnya Mending sih pakai tripod Kalau tugas-tugas yang diem ya Kalau misalnya Kecuali Kecuali Kalau take videonya Yang kayak dokumenter Yang harus jalan-jalan Dan sebagainya Jadi tergantung Penggunaannya aja sih Balik lagi Mau edit video apa Dan sebagainya Itu sih Itu paling dari Sandy Masih Masih ada yang mau nanya lagi Nggak ya Keren banget Sen Iya Bu Makasih Bu Masih ada yang belum jelas Atau masih ada yang mau nanya Sandy udah baca Chat grupnya ya Yang ada Iya udah baca Laptop aku Hilang sinyal lagi tadi Oke Berarti kalau udah nggak ada yang Mau ditanyain Sesi kali ini Di akhiri ya Pertanyaannya berlanjut Di Whatsapp Kalau ada yang masih ingin ditanyakan Bisa ditanyakan di Rumah Pintar Menyapa 1 Atau Rumah Pintar Menyapa 2 Oh iya sekalian pengumuman Hari Rabu besok Kita bakalan ada Bazar untuk Bazar live Tanggal 28 Jam 9 Sampai dengan jam 1 Untuk penjualan Dan juga ada Doorpress Acara akan di akhirnya Jam 2 Ada diskon 20% Untuk semua produk Jadi kalau yang Mau belanja Ada makanan Baju Aksesoris Tas Dan lain-lain Silahkan ikutin Kegiatan Basar live kami Di IG-nya Rumah Pintar BSD Yang belum follow Di follow ya Oke Terima kasih semuanya Udah ikut Di kegiatan Rumah Pintar Cerdas Bersama Sandy Sesinya Saya tutup Sampai disini Sampai ketemu lagi Da Ya Da Terima kasih Tidak Tidak Tidak